Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel YouTube Bunda Ziu di video kali ini saya mau buat pisang goreng serikaya nah ini tuh salah satu kuliner khas Pontianak yang terkenal dimana-mana karena rasanya enak ya apalagi dipadukan dengan selai serikaya dan kulitnya ini tetap renyah crispy walaupun udah dingin Nah kalau teman-teman penasaran pengen tahu gimana cara buatnya dan bahannya apa aja tonton terus videonya sampai selesai ya tapi sebelum lanjut boleh dong tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar teman-teman enggak ketinggalan video terbaru dari saya kalau udah terima kasih banyak tanpa berlama-lama yuk langsung aja kita ke cara membuatnya nah yang pertama disini saya udah siapkan satu sisir pisang kepok kalau di Puntianak bilangnya pisang nipah ya Nah ini dikupas dulu kulitnya kalau pisangnya udah dikupas semua belah pisang kalau pisangnya agak tipis ini boleh dibelah jadi tiga aja ya Nah seperti ini kemudian satukan kembali pisangnya agak ditekan supaya nempel Nah seperti ini kalau pisangnya agak tebal ini boleh dibelah jadi empat dan disatukan lagi seperti ini ya Nah kalau udah selesai ini disisihkan dulu sekarang saya akan buat adonan celupannya masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang 125 gram tepung beras 60 gram tepung tapioca 50 gram gula pasir setengah sendok teh garam setengah sendok teh vanili bubuk 1 butir kuning telur 2 sendok makan air kapur siri yang buat makanan ya kemudian 450 ml air putih ini dimasukkannya bertahap ya sambil diaduk hingga tercampur rata sampai adonannya mulus licin nggak ada bahan yang bergerindil ini adonannya udah tercampur rata bisa dilihat konsistensi dari adonannya nggak terlalu kental nggak terlalu cair juga ya selanjutnya ambil sedikit adonan sekitar 3 sendok sayur Nah ini tuh untuk adonan tepung krispinya ya berikutnya tambahkan 100 ml air putih aduk hingga tercampur rata nah jadi konsistensi dari adonannya lebih encer ya dari sebelumnya teman-teman bisa lihat selanjutnya ini siap untuk dimasak lanjut masukkan pisang yang telah dibela ke dalam adonan celupan dan ini minyaknya udah saya panaskan ya tuang adonan pakai sendok makan jadi menuangnya agak tinggi gitu ya bisa juga pakai botol kecap lebih mudah kemudian masukkan pisang nah pas masukkan pisangnya itu letakkan di atas tepung krispi yang udah dibuat sebelumnya ya Nah seperti ini teman-teman bisa lihat caranya di video goreng pisang hingga warnanya kuning kecoklatan sambil sesekali dibalik ya agar matengnya merata kalau kedua sisinya udah kuning kecoklatan tandanya udah mateng ya lalu angkat dan tiriskan supaya minyaknya kita turun nah ini saya contohkan lagi untuk cara yang kedua ini sama ya adonan yang encer dituang seperti cara pertama bedanya masukkan pisang dan tepung krispinya ini selang-seling ya jadi tepung krispi lagi dulu baru pisang kemudian tepung krispinya sambil ditempelkan di atas pisang nah seperti ini untuk ketebalannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya kalau yang suka tebal bisa ditambah lagi buat tepung krispinya nah lakukan hal yang sama hingga selesai ya jadi teman-teman bisa pilih cara yang mana lebih mudah cara yang pertama atau cara yang kedua kalau saya lebih suka cara yang yang kedua ya karena krispinya lebih banyak lebih tebal nah kalau untuk dijual pisangnya bisa dipotong dulu ya kecil-kecil kalau mau yang utuh juga boleh kalau udah masukkan kedalam mica dan yang terakhir beri topping nah karena disini saya buatnya pisang goreng serikaya jadi saya beli topping selai serikaya ya yang udah saya buat sebelumnya buat teman-teman yang pengen tahu cara buat selai serikaya saya udah pernah share ya di video lama teman-teman bisa cek terakhir bisa tambahkan stiker ucapan seperti ini supaya tampilannya lebih rapi dan menarik ini dia pisang goreng serikaya khas pontianaknya udah jadi dari tampilannya aja udah kelihatan ya enak banget apalagi selai serikayanya bikin makin menggoda sekarang saya mau cobain Bismillah pisangnya ini enak banget renyah mantep jadi walaupun udah dingin pisangnya ini tetap renyah ya crispy dipadukan dengan selai serikaya ini makin enak sebenarnya bisa pakai topping apa aja ya sesuai selera tapi kalau di Pontianak lebih khasnya pakai selai serikaya ya seperti ini nah kalau di sana tuh laris bagus banget yang beli aja sampai antri cara buatnya juga mudah ya teman-teman di rumah jangan lupa cobain gimana gampang kan cara buatnya semoga video ini bermanfaat terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini hingga selesai terima kasih juga buat yang udah subscribe buat teman-teman yang baru mampir jangan lupa ya untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe like comment share dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya sampai ketemu di video selanjutnya selamat mencoba bye